Kenapa kamu begitu terburu-buru? Ketika Jin Moluo membuka mulutnya, Rilem Master segera berbicara, hasil duel belum diputuskan, kami tidak tahu apakah Suyun hidup atau mati, bagaimana kami bisa yakin bahwa Anda menang. Jin Moluo menggelengkan kepalanya, kamu tidak percaya pada harta sihir Cloud Heavenly Palace saya. Iya pak. Master Rilem berkata tanpa jejak kesopanan. Jawaban seperti itu membuat orang tidak bisa berkata apa-apa, tetapi Jin Moluo tidak marah, dia memandangnya, dan setelah hening sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, mari kita tunggu sebentar lagi, toh itu akan segera berakhir. Kata-kata Jin Moluo juga sangat tidak sopan, tetapi melihat situasi saat ini, hasilnya sepertinya sudah diputuskan. Melolong. Pada saat ini, raungan 10 ribu hewan terdengar dari sekitar pohon alam sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, suara ini bahkan lebih heboh dan nyaring, membuat orang merasa tidak bisa dijelaskan. Semua orang melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tubuh 10 ribu binatang semuanya melepaskan semburan cahaya pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, bahkan tumbuhan dan bebatuan di sekitarnya pun melepaskan lingkaran cahaya mistis. Adegan aneh muncul sekali lagi. Ini. Wajah Xiao Chang Tian berubah drastis. Cahaya ini sama dengan cahaya yang dihasilkan Su Yun saat dia mengaktifkan tekniknya. Dengan kata lain, Su Yun belum mati. Ini buruk. Long Jiang yang mendukung gunung raksasa mengubah ekspresinya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dan pada saat ini, pemandangan yang tak terlupakan yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang yang hadir selama sisa hidup mereka muncul. Saat tubuh binatang ini mekar dengan cahaya, setiap binatang, setiap pohon, setiap batang rumput, dan setiap bunga memiliki pedangki transparan yang melayang di atas mereka. Beberapa pedang sangat besar, seperti gunung, sementara yang lain kecil dan dangkal, seperti jarum perak. Kesegala arah, pedangki yang tak terhitung jumlahnya melayang. Orang-orang berada di pedangki, dan pedang berada di luar tubuh orang. Mereka padat, menutupi langit dan menutupi matahari. Perubahan seperti itu bisa dikatakan keajaiban. Apa ini? Wajah Jin Moluo berubah, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa di udara, ada semua pedangki aneh yang melayang, dan bahkan ada pedangki yang tak terhitung jumlahnya, keluar dari bunga, tumbuhan, burung, dan binatang. Adegan spektakuler itu mengejutkan semua orang. Merasakan kekuatan yang mendalam, energi roh, dan energi pedang yang keluar dari pedang, semua orang mengerti. Ini adalah teknik yang mendalam. Seru rong muke. Ini teknik mendalam kakak laki-laki. Ini pasti teknik mendalam saudaranya, dia masih hidup, hebat. Dia masih hidup. Kukian Mei berteriak kaget, tapi dia lupa bahwa jika sesuatu terjadi pada Suyun, dia juga akan terpengaruh. Yang mulia pedang nebula, Qin Wenrong, dan Daoxing semuanya mengangkat kepala untuk melihat. Pedangki ini luar biasa. Nebula Swatsage melihat sekeliling dan melihat Swatsuki yang melayang di udara. Matanya terbakar dengan semangat, pedangki ini tidak setajam pedangki biasa. Sebaliknya, itu sangat indah berdasarkan spiritualitas. Pedangki ini mirip dengan pedang nebula ki dari sekte saya. Meskipun keduanya adalah luar biasa, pedangki ini masih lebih rendah dari sekte pedang keberuntunganku. Ini harus menjadi teknik mendalam Suyun, kan? Gerakan semacam ini, agak seperti gerakan seni pedang tanpa batas. Ingat rumor tentang seni pedang tanpa batas, bukankah seperti ini? Menyentuh kayu untuk mendapatkan pedang, memecah air untuk menawarkan pedang, apapun bisa digunakan dalam pertempuran. Saat itu, leluhur pedang tanpa batas sendirian, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Daoxing berkata dengan suara yang dalam. Dengan mengatakan itu, wajah semua orang menjadi serius. Kata-kata Daoxing membuat semua orang mengingat rumor tentang leluhur pedang tanpa batas di dunia pedang saat itu. Gemerisik, 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 gemerisik. Tiba-tiba, suara sesuatu yang merobek udara meledak. Sama seperti anak panah yang menyapu udara, pedangki yang melayang di udara semuanya bergerak. Satu persatu, mereka menyerang ke arah gunung yang sangat besar. Apakah itu pedang besar atau pedang kecil, mereka semua mengabaikan yang lainnya. Pada saat ini, itulah arti sebenarnya dari 10 ribu pedang kembali ke asal. Dengan gunung sebagai pusatnya, pedangki menyerang dengan kejam. Ketika pedang pertama menyentuh gunung, pedang berikutnya mengikuti seperti tetesan air hujan. Jika hanya satu pedang, itu tidak akan mampu menggoyahkan gunung misterius ini. Tetapi pada saat ini, ada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pedangki yang menyerang pada saat bersamaan. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, bagaimana mungkin Long Jiang, yang sepenuhnya fokus membunuh Suyun, membagi energinya untuk menghadapi pedangki ini. Gunung raksasa itu dibaptis oleh aliran pedang yang tak berujung, pedangki berbenturan dengan gila-gilaan, tanpa henti sama sekali, dan terlepas dari apakah itu pedangki yang kuat dan besar, atau pedang yang lemah dan pendek, mereka tampaknya tidak dihancurkan, yang kuat bisa memotong gunung, dan yang lemah juga bisa meninggalkan bekas pedang yang jelas. Wajah Long Jiang tiba-tiba menjadi pucat pasi, melihat pedang tajam yang terus bergerak, dan gunung raksasa yang perlahan-lahan hancur, hatinya tampak bergetar bersamaan dengan bendera di gunung. Akhirnya, ledakan. Gunung raksasa itu tampaknya telah mencapai batasnya, dan benar-benar hancur oleh pedangki yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bagian dalam gunung meledak, bebatuan yang hancur beterbangan kemana-mana, ki yang dalam secara sembrono, aura destruktif menyebar ke segala arah seperti riak. Melihat itu, Rilem Master segera melepaskan lingkaran kekuatan yang dalam, membungkus aura destruktif yang keluar dari gunung raksasa. Sinar cahaya hijau zamrut melesat ke arah itu, menyentuh aura destruktif dan memurnikannya. Setelah gunung raksasa itu hancur, Long Jiang sudah memuntahkan tiga liter darah, dia terhuyung beberapa kali dan jatuh ke tanah. Dia membuka matanya dan melihat ke arah gunung raksasa, hanya untuk melihat sesosok mengambang di sana. Sosok ini memegang sebuah bendera kecil di tangannya, dan di sekelilingnya, ada kickover berwarna putih muda. Peralatan Kekaisaran Long Jiang segera menyadari. Untuk dapat menahan serangan cahaya warna-warni gunung raksasa itu, aku khawatir tingkat peralatan Kekaisaran ini harus berada dalam peringkat ke-10. Long Jiang berbicara dengan lemah, matanya dipenuhi dengan kengganan yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Suyun benar-benar memiliki hal yang begitu menakutkan? Suyun melepas peralatan Kekaisaran dan menatap dengan dingin pada Long Jiang yang babak belur dan kelelahan, pedang ki yang tak berujung melingkari tubuhnya. Gerakan macam apa ini? Atau mungkinkah ini adalah harta ajaib? Long Jiang mengepalkan tinjunya dengan erat, menatap pedang ki yang memenuhi langit, katanya dengan dingin. Ini adalah seni pedang tanpa batas. Pedang pertama dari dua pedang tengah, pedang segala roh. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Pedang semua roh. Long Jiang terkejut sesaat, tetapi dengan sangat cepat, dia mengungkapkan pandangan pengertian, tidak heran, miriat spirit dinasti tunduk padamu, jadi itu karena teknik pedang ini. Anda salah. Suyun menggelengkan kepalanya, semua roh tidak tunduk padaku, tapi berteman denganku. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang ramping melingkari dirinya seperti burung yang ringan dan gesit. Pedang ini semua adalah teman dekatku, bukan bawahanku, bawahanku, dan terlebih lagi, mereka bukan milikku. Mereka telah muncul di sini hari ini, dan semuanya berjuang untukku. Saya tidak berjuang untuk hidup saya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Teknik sebelumnya sebenarnya untuk berkomunikasi dengan sepuluh ribu roh. Dengan keberadaan pedang ki ini, kekuatan Suyun yang dalam tidak menghabiskan banyak energi, lagi pula, dia harus menghadapi serangan dari dalam gunung raksasa. Mendengar itu, Long Jiang tertegun untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa lama, dia mengungkapkan senyum pahit. Dengan bantuan sepuluh ribu roh, pedang adalah sahabatku. Aku belum pernah mendengar teknik pedang seperti itu sebelumnya. Namun, dunia ini sangat luas, dan ada banyak teknik pedang di dunia ini. Ada banyak yang aku saya tidak pernah mendengarnya. Saya hanya tidak menyangka akan dikalahkan oleh teknik pedang seperti itu hari ini. Ini bukan ketidakadilan, tapi saya tidak yakin. Mengatakan itu, dia berdiri lagi, dengan ki yang dalam di satu tangan, dia berkata dengan tatapan dingin, Suyun, jangan terlalu berpuas diri, aku belum kalah. Dengan itu, dia mendesak teknik mendalam lagi, ingin bertarung dengan Suyun untuk yang terakhir kalinya. Tapi saat ini, Suyun tidak lagi berpikir untuk menunjukkan belas kasihan. Sebelumnya, Liu Xin ceroboh sesaat, itulah sebabnya dia terluka parah. Sekarang, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Long Jiang, maka hasil pertempuran akan sulit ditentukan. Tangan Long Jiang bergerak cepat, dia mengumpulkan ki yang dalam di tubuhnya ke dadanya, dia menarik nafas dalam-dalam, tidak diketahui mantra apa yang akan dia gunakan, tetapi di mata Suyun, semua ini adalah perjuangan di ranjang kematian. Dia membuka mata merah darahnya dan menatap lurus ke arah Long Jiang, dan akhirnya bergegas tanpa mempedulikan hal lain. Saat Suyun berlari, pedang ki yang berputar di udara juga mulai bergerak. Mereka seperti prajurit yang mengikuti sang jenderal untuk menyerang, mengikuti arus pria itu, seperti jatuh ke bima sakti, mereka dengan ganas menyerang Long Jiang. Adegan yang begitu spektakuler dan mengejutkan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan banyak orang selama sisa hidup mereka. Serangan pedang Lin Yang. Long Jiang meraung, dia melambaikan kedua tangannya di udara, dan pedang ki raksasa keluar dari pedang dua tangannya, menusuk lurus ke arah Suyun. Ini mengesankan pedang ki yang terbentuk dari sumber energi Long Jiang, dan itu juga merupakan serangan terakhirnya. Tapi, menghadapi pedang ki ini, Suyun sama sekali tidak takut. Pada saat ini, jika Long Jiang tidak mati, maka Suyun akan mati, tidak ada kemungkinan ketika. Menghadapi turunnya puluhan ribu pedang dewa, pedang raksasa itu tampak sangat kecil. Pedang pertama menghantam pedang ki, tapi dengan cepat terpental dan menyerang Long Jiang. Tubuh Long Jiang berkedut, dan dadanya ditusuk oleh pedang ki. Darah menyembur keluar, pedang ki mendatangkan malapetaka. Dan kemudian yang kedua, ketiga, yang keempat, kelima, gemerisik, gemerisik, gemerisik. Sepuluh ribu pedang jatuh ke tanah, seperti misil yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah. Seluruh gerbang alam bergetar dengan gila-gilaan, suara ledakan tidak ada habisnya, langit dipenuhi debu, ki yang bergolak memenuhi seluruh langit. Kekuatan destruktif menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Bahkan wajah Jin Moluo Pucatpasi, matanya terbuka lebar saat dia melihat pemandangan spektakuler itu dengan kaget. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang berbicara. Hanya ada wajah dan bola mata tak bernyawa yang seolah-olah akan jatuh dari rongganya. Tanah masih berguncang, dan suara ledakannya begitu keras hingga hampir memecahkan gendang telinga orang. Seolah-olah orang-orang di sini sedang menyaksikan bencana apokaliptik. Teknik pedang mengerikan macam apa ini? Bahkan orang-orang di dunia pedang, yang terutama berfokus pada pedang, sangat terkejut. Teknik pedang semacam ini, ditempatkan di dunia pedang, bisa dikatakan berada di puncak keberadaan. Itu seperti akhir dunia. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ledakan akhirnya berhenti. Setelah asap menghilang, pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan semua orang di kedua sisi. 642. Jurang yang dalam. Jurang yang sangat besar. Itu seperti mulut iblis, mulut binatang buas yang berdarah, muncul di depan pandangan semua orang. Itu adalah tempat di mana Su Yun dan Long Jiang bertarung. Ruang kosong itu sudah lama menghilang, dan jurang maut mengumumkan hasil pertempuran kepada orang banyak. Su Yun melayang di udara, puluhan ribu pedang ki masih berputar-putar di sekelilingnya, dan untuk Long Jiang, dia sudah lama menghilang tanpa jejak. Orang-orang di dunia pedang tertegun. Serangan mengerikan macam apa ini? Tidak hanya tidak ada tulang yang tersisa, bahkan jiwanya tidak lagi terlihat. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu seni pedang tanpa batas? Wajah Star Sword Sovereign membatu saat dia melihat ke jurang, pada orang yang melayang di atas jurang, dan berkata dengan bingung. Kekuatan penghancur ini, aku khawatir bahkan keberadaan guru roh langit tidak akan bisa menggunakannya. Apakah Su Yun benar-benar hanya pada tahap ketiga dari Master Roh Langit? Wajah Dao Sing menjadi gelap, dan suaranya menjadi serius, niat pedang ini, ki pedang ini, bagaimana keberadaan guru roh langit tahap ketiga dapat melakukannya? Su Yun ini benar-benar luar biasa, aku khawatir bahkan jika aku menghadapi serangan ini, akan sulit bagiku untuk menerimanya. Qin Wenrong menatap Su Yun, dan jejak emosi muncul di wajahnya, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa Su Yun masih memiliki ki yang lebih dari cukup, semakin kuat teknik yang mendalam, semakin banyak ki yang lebih dalam dikonsumsi. Menurut latihan normal, Su Yun seharusnya kelelahan, tapi dia masih aman dan sehat. Orang ini tidak sederhana. Desahan dan seruan terdengar tanpa henti. Wajah Xiao Chang Tian dan Phoenix Lady sangat jelek, keduanya memiliki wajah muram, keterkejutan di mata mereka telah lama digantikan oleh kemarahan. Pedang ki yang berputar-putar di sekitar tubuh Su Yun berangsur-angsur menghilang, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di segala arah juga mundur, cahaya di tubuh mereka perlahan menghilang, bunga dan pohon kembali normal, pedang ki ajaib dan energi roh di udara secara bertahap. Menghilang, dan semuanya kembali normal. Su Yun melambaikan tangannya, menyimpan semua pedang terbang di tanah kembali ke sarung pedang, lalu dengan langkah ringan, dia melangkah ke Cam Realm Tree. Saat dia mendarat di tanah, Hu Qian Mei, yang berada di sisi lain, sudah menerkam kepelukan Su Yun dengan mata merah. Dia memeluk pinggang harimau Su Yun dengan erat, menggunakan banyak kekuatan dan kekuatan yang dalam, seolah-olah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan kehilangan dia. Su Yun hanya merasa pinggangnya dicekik dengan tidak nyaman, dan tempat di dadanya yang disergap oleh kepala kecil itu perlahan menjadi panas dan lembab. Dia bisa melihat kepala kecil Hu Qian Mei bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang menangis. Dari kelihatannya, Hu Qian Mei benar-benar ketakutan kali ini. Kamu menangis. Su Yun hanya bisa bertanya sambil tersenyum, dia jarang melihat Hu Qian Mei menangis. Tidak, aku tersenyum. Kepala Hu Qian Mei masih terkubur di dalam, katanya dengan suara teredam, tapi suaranya bergetar. Kalau begitu angkat kepalamu dan biarkan aku melihat. Ayo nonton. Hu Qian Mei melonggarkan cengkramannya dan diam-diam mencubit pinggang Su Yun, lalu mengangkat kepalanya yang indah, hanya untuk melihat bahwa tidak ada air mata di wajahnya, dan matanya tidak merah, tetapi ada jejak kekuatan yang dalam mengambang di wajahnya. Itu sepertinya Hu Qian Mei telah menggunakan kekuatan yang dalam untuk menguapkan air matanya. Aku tidak akan menangis. Bodoh! Jika kamu ingin mati, apa hubungannya denganku? Aku akan senang jika kamu mati. Hu Qian Mei mendengus dan berkata, tapi kata-katanya terlalu tidak tulus. Dengan mengatakan itu, Hu Qian Mei merasakan pipinya terbakar. Dia telah berbohong berkali-kali dalam hidupnya, tetapi kebohongan hari ini, dia bersumpah bahwa itu adalah kebohongan terburuk yang pernah dia bohongi dalam hidupnya. Su Yun tertawa lebih bahagia, dia tidak menjawab, yang membuat Hu Qian Mei semakin malu. Su Yun, kamu baik-baik saja. Saat itu, Rilem Master memimpin Rong Muke dan yang lainnya. Pada saat ini, orang-orang di Rilem Tri semuanya menatap Su Yun dengan mata penuh keterkejutan dan kekaguman. Tidak ada yang mengira bahwa Su Yun akan sangat berani, tidak hanya dia membunuh Si Ming, dia bahkan mengalahkan Long Jiang dalam satu gerakan, memenangkan dua putaran berturut-turut untuk alam Wan Hua, dan menyelamatkannya dari bahaya. Orang-orang yang sebelumnya mencemoh Su Yun tidak lagi berani mengatakan sepatah katapun. Sebaliknya, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah perlahan keluar dari kerumunan. Guru alam, Su Yun tertawa, menangkupkan tinjunya dan berkata, Rilem Master sedikit menganggup, dan berkata dengan lembut, terima kasih telah melangkah maju kali ini. Jika bukan karena Anda, Rilem Wan Hua kami tidak akan pernah memenangkan duel ini. Terima kasih. Rilem Master berbicara dengan sangat serius, suaranya yang manis dan merdu enak didengar. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Su Yun tertawa acuh tak acuh, kalian semua bersikeras untuk tidak menyerahkan Qian Mei ke semua sekte kosong. Ini sudah merupakan bantuan besar bagiku. Terlebih lagi, tujuan pihak lain kali ini tidak hanya untuk mendapatkan alam Wan Hua, tetapi juga untuk mengambil milik Qian Mei. Hidup, bagaimana saya bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan alam Wan Hua kami. Rilem Master berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun tertawa, dan tidak membantah. Rilem Master, perhitunganmu benar. Jika bukan karena Su Yun kali ini, aku khawatir kita sudah lama dikalahkan. Rong Muke tertawa dan berkata. Rilem Master menganggukkan kepalanya, lalu menatap Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata, kamu sepertinya tidak terluka. Ini semua berkat, benih Wan Hua, milikmu. Su Yun tertawa, benih ini benar-benar ajaib. Ketika saya tersedot ke gunung oleh Long Jiang, tubuh saya diserang oleh cahaya warna-warni, dan lebih dari setengahnya dihancurkan, tetapi benih ini melepaskan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Cahaya warna-warni yang menakutkan, memungkinkan saya untuk melarikan diri. Jika bukan karena benih ini, Su Yun pasti sudah lama meninggal. Dengan itu, Su Yun mengeluarkan bijinya dan memberikannya kepada Rilem Master. Jika bukan karena benih ini, Su Yun pasti tidak akan berani menggunakan kekuatan pedang maut dan kekuatan kristal surgawi. Dengan penguatan kekuatan ini, Ki-nya yang dalam hampir tidak ada habisnya. Bahkan jika dia mengaktifkan raksasa tulang iblis, dia masih bisa melepaskan pedang pertama dari seni pedang tanpa batas, pedang semuaro, dan bahkan bisa mengaktifkan peralatan kekaisaran untuk melindungi tubuhnya. Harus diketahui bahwa terlepas dari apakah itu mengaktifkan pedang semuaro atau menggunakan peralatan kekaisaran untuk melawan cahaya warna-warni di dalam gunung raksasa yang aneh, itu akan menghabiskan banyak Ki yang dalam. Jika itu adalah Su Yun yang biasa, dia kemungkinan besar akan mati karena kelelahan Ki yang mendalam, tetapi hari ini berbeda, dengan serangkaian amplifikasi seperti itu, bahkan Xuan Jiner dari Longji yang bukanlah tandingan Su Yun. Rilem Master menatap, Beni Wan Hua, tetapi tidak menerimanya. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, Su Yun, kamu tidak perlu menyerahkannya kepadaku. Aku akan memberikan harta ajaib ini kepadamu sebagai hadiah terima kasih karena telah membantu kami melewati bencana ini. Su Yun terkejut, dia awalnya ingin menolak, tetapi berpikir bahwa yang paling dia butuhkan saat ini adalah harta seperti Beni Wan Hua, dia ragu sejenak, lalu mengangguk dan menerimanya. Jika itu masalahnya, maka aku benar-benar harus berterima kasih kepada Rilem Master. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Semua orang berbicara dengan gembira, dan tawa terdengar terus-menerus. Su Yun telah memberi mereka harapan ketika mereka putus asa, dan dapat dikatakan bahwa saat ini, semua orang di Rilem Tri telah memperlakukan Su Yun sebagai dermawan dari alam Wan Hua. Di pihak Xiao Chang Tian, mereka semua memiliki wajah yang dingin. Bagaimana mungkin? Bagaimana Su Yun bisa menang? Bagaimana Long Jiang bisa kalah? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wajah Phoenix Lady Pucat pasti saat dia berteriak tanpa sadar pada Xiao Chang Tian. Chang Tian, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa kalah? Tidak mungkin Su Yun mengalahkan Long Jiang. Tidak mungkin dia menang. Feng Nu, meskipun aku juga tidak ingin mempercayainya, saat ini, inilah kebenarannya. Xiao Chang Tian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lembut. Ekspresinya sangat jelek, dan saat ini, hatinya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Aku tidak peduli, tepat ketika Xiao Chang Tian selesai berbicara. Phoenix Lady berteriak dengan marah, matanya merah, dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan marah, aku tidak peduli dengan hasil duel ini. Aku tidak, saya tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Saya tidak peduli tentang semua itu. Saya hanya peduli pada anak saya. Saya hanya peduli pada anak saya. Saya hanya ingin membalaskan dendam anak saya. Siapapun yang membunuh anak saya, saya ingin orang itu mati. Petik 2 Wanita Phoenix mengertakan gigi dan meraung. Pada saat ini, seolah-olah dia tidak peduli tentang hal lain. Bahkan jika itu adalah aturan alam Wan Hua, dia tidak peduli. Melihat itu, Xiao Chang Tian mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut, Phoenix, jangan cemas, mari kita lihat bagaimana ayah mertua menangani ini. Kemudian, saat Xiao Chang Tian selesai berbicara, Jin Moluo yang berada di depan berbicara. Jin Moluo mendengus dingin, dan berteriak dengan niat membunuh. Orang-orang di Wan Hua Rilem benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani melanggar aturan duel dunia pedangku, mengganggu duel, dan menggunakan cara yang tidak pantas untuk memenangkan kompetisi duel, tercela, benar-benar tercela. Begitu dia mengatakan ini, adegan mendidih segera meredah. Di sisi lain Rilem 3, sepasang mata menatap Jin Moluo dengan heran. Penatua Jin, apa maksudmu dengan itu? Rilem Master memandang Jin Moluo dengan matanya yang berair dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa maksudmu? Jin Moluo berkata dengan dingin, Tuan Alam, saya harus menanyakan ini kepada Anda. Tanya saya, Rilem Master mengerutkan kening. Izinkan saya bertanya, ketika Su Yun dan Long Jiang bertarung, apakah Anda menggunakan teknik mendalam di tengah medan perang? Jin Moluo bertanya. Dengan mengatakan itu, Rung Muke segera berteriak, harta sihir Long Jiang telah hancur, Ki di dalamnya seperti pedang, bertiup ke segala arah, jika Rilem Master tidak menggunakan teknik untuk memurnikan Ki, apalagi kita akan melakukannya. Terluka, bahkan makhluk hidup di dekat gerbang alam tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini, ini masuk akal, lebih jauh lagi, metode Rilem Master tidak mempengaruhi mereka berdua bertarung, bagaimana bisa dianggap melanggar aturan dari duel. Bagaimana mungkin ini tidak dianggap sebagai pelanggaran. Jin Moluo mendengus, ini adalah aturan bertarung di dunia pedangku. Saat bertarung, kedua belah pihak akan bertarung sampai saat terakhir, sampai satu pihak mati atau pihak lain menyerah, dan tidak ada yang boleh ikut campur. Rilem Master, saya tidak tahu apakah mantra Anda benar-benar memurnikan Ki itu, atau apakah Anda diam-diam membantu Suyun. He he, lagi pula, tidak ada yang akan tahu, lagi pula, hanya tingkat ketiga dari Master Roh Langit, yang benar-benar membunuh ahli Master Roh Langit tingkat kelima yang telah melalui ratusan pertempuran, saya khawatir tidak ada yang akan percaya seperti itu. Hal, kan? Dengan mengatakan itu, orang-orang Rilem Tri langsung gelisah, dan sangat marah. Kamu, apakah kamu berencana untuk menyangkal kehilanganmu? Rong Muke berkata dengan marah. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu kalah dan tidak mengakuinya? Cloud Heavenly Palace kami tidak kalah sama sekali, hanya saja kalian menggunakan cara tercelah untuk memenangkan ronde terakhir. Dari sini, terlihat bahwa babak ini tidak masuk hitungan. Jin Moluo berkata dengan acuh tak acuh. Tak tahu malu. Yang Lang dan yang lainnya semuanya dikutuk. Tapi jadi apa? Jin Moluo, di sisi lain, meraih kelemahan yang bukan kelemahan ini dan dengan paksa menolak duel ini. 643. Realm Master menatap Jin Moluo dengan tenang, tidak mengatakan sepatah katapun. Orang-orang di Realm Tree tidak bisa lagi menahannya, semua wajah mereka memerah, terlihat sangat kesal, kata-kata Jin Moluo seperti percikan api, memicu kemarahan mereka. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda ingin memulai perang dengan kami? Realm Mukai menahan amarahnya dan bertanya pada Jin Moluo. Mulai perang. Bukan untuk saat ini, yang saya maksud adalah, kami akan mengirimkan kontestan lain dan mengulang duel terakhir ini. Jin Moluo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Duel baru? Realm Mukai terkejut. Tidak. Tidak mudah bagi kami untuk menang. Bagaimana bisa tidak dihitung? Apakah semua orang di Cloud Heavenly Palace begitu tercelah? Betul, bagaimana jika kita menang lagi dan kamu tidak mengakuinya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu sangat tidak tahu malu, bagaimana kami bisa bersaing denganmu lagi. Terus bersaing hanya membuang-buang waktu. Tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara dengan bajingan ini, itu hanya membuang-buang waktu. Yang Lang dan yang lainnya memarahi dan mencemoh tindakan Jin Moluo. Namun, Cloud Heavenly Palace dan All Empty Sek tidak mau kalah, dan murid-murid mereka mulai berteriak juga. Hei, kataku, apakah orang-orang di Alam Wan Hua takut? Jika kamu tidak berani, maka dengan patuh mengaku kalah dan penuhi janjimu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Agar tidak mengirim orang lain ke kematian mereka. Menggunakan metode tercelah untuk menang melawan kakak senior Long Jiang, kamu masih memiliki wajah untuk berpuas diri. Hei, hei, kapan orang-orang di Alam Wan Hua menjadi begitu tak tahu malu? Murid semua sekte kosong adalah yang paling bahagia, suara mereka menusuk telinga dan tidak enak didengar, menyebabkan orang menjadi marah. Karena istana langit awanmu ingin bertarung. Saat adegan sedang gempar, suara wanita yang jernih dan merdu tiba-tiba keluar. Itu adalah Rilem Master. Sepuluh ribu pasang mata tertuju padanya. Dia perlahan membuka mulutnya, sepasang mata yang indah dan gemerlap dengan lembut menatap Jin Moluo, dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, di babak terakhir ini, kita, orang-orang Wan Hua Rilem dapat mulai bertarung lagi, tetapi di babak terakhir ini, aku yang akan bertarung. Bagaimana? Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Wajah Jin Moluo berubah drastis, dia terdiam. Meskipun sebagian besar orang di alam Wan Hua tidak pandai berkelahi, gadis di depannya bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jin Moluo tahu kekuatannya sendiri, melawan Rilem Master, dia kemungkinan besar tidak memiliki kesempatan untuk kemenangan. Baru sekarang aku mengerti bahwa menyetujui duel yang membosankan ini adalah sebuah kesalahan. Rilem Master berbicara lagi, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dia diam-diam menatap Jin Moluo dan yang lainnya, dan perlahan berkata, sebenarnya. Bahkan jika Wan Hua Rilem kita benar-benar memenangkan duel, itu tidak akan berguna. Terlepas dari apakah kita menang atau kalah, hasilnya akan sama. Anda tidak akan berhenti di sini, dan Anda tidak akan menyerah begitu saja. Karena di dalam hatimu, kamu sama sekali tidak takut pada kami. Itu sebabnya kamu berani bertindak tanpa hukum di sini, kan? Mendengar itu, ekspresi Jin Moluo berubah, Master Rilem, apa maksudmu dengan ini? Kamu masih tidak mengerti. Rilem Master tiba-tiba mengangkat lengan gioknya yang ramping dan ramping, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, alam Wan Hua kami menolak untuk melanjutkan duel yang membosankan ini denganmu, dan telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan untuk mengakhiri masalah ini. Sekarang, saya akan memberi Anda semua satu peringatan terakhir. Jika Anda masih tidak mau pergi, maka saya akan menghancurkan Anda semua dengan segala cara. Aku akan membunuh kalian semua, dan tidak satupun dari kalian akan dibiarkan hidup. Meskipun kata-kata ini di ucapkan dengan nada yang sangat ringan, seperti seorang wanita muda berbicara dengan kekasihnya, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya, menunjukkan tekad Rilem Lert sekarang. Orang-orang dari dunia pedang tidak siap. Melihat orang-orang di Rilem Tree, semua orang sudah satu pikiran, dan sangat marah pada orang-orang di dunia pedang. Jika mereka bertarung saat ini, sisi Rilem Tree akan dipenuhi dengan tentara yang marah, dan mereka semua tidak akan ragu untuk melampiaskan amarah mereka pada orang-orang di dunia pedang. Jin Moluo menahan keterkejutannya, dan wajahnya menjadi gelap. Master Rilem, apakah kamu serius? Apakah kamu pikir aku harus bercanda pada saat seperti ini? Rilem Master berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kamu menolak untuk melanjutkan duel. Dan Anda tidak lagi bertanggung jawab atas kematian cucu saya, Xiao Huaylin. Jin Moluo bertanya lagi. Kami tulus dalam menyelesaikan masalah ini, tetapi Anda tidak tulus dalam menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Hati kami tidak selaras, jadi tidak peduli berapa banyak yang kami katakan atau lakukan, itu akan sia-sia. Karena itu masalahnya, mengapa membuang-buang waktu lagi? Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, semua prajurit Rilem Tri di sekitar gerbang alam menatap orang-orang di dunia pedang, semua wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah pertempuran besar akan pecah. Melihat sikap orang-orang di Wanhua Rilem, sungguh tak terduga bagi orang-orang di dunia pedang. Namun Jin Moluo tidak berani menunda, dan langsung melambaikan tangannya. Pada saat itu, orang-orang Cloud Heavenly Palace mengambil posisi bertarung. Melihat itu, Xiao Chang Tian segera memberi perintah, memerintahkan para murid dari semua sekte kosong untuk bersiap bertarung, sementara Star Sword Sovereign, Daoxing, Qin Wenrong dan yang lainnya juga menanggapi, semua murid sekte membentuk formasi, mengeluarkan senjata mereka, dan bersiap untuk bertarung. Adegan itu tegang dan konfrontatif, dan suasananya sangat husuk hingga mencekik. Jin Moluo menatap Rilem Master dengan dingin, sementara Rilem Master melihat ke belakang dengan acuh tak acuh. Terhadap semua ini, dia tidak panik sama sekali. Rilem Master, izinkan saya mengingatkan Anda, setelah pertempuran ini dimulai, Anda telah memprovokasi seluruh Cloud Heavenly Palace. Mungkin Cloud Heavenly Palace bukan tandingan untuk Wanhua Rilem Anda, tetapi bagaimana dengan seluruh SWAT World, dapatkah orang Wanhua Rilem Anda menghadapinya? Jin Moluo berkata dengan dingin. Kalau begitu, kalau kita tidak bertarung sekarang, kapan lagi? Ketika dunia pedang Anda telah menginvasi alam Wanhua, dan ketika Anda perlahan melahap seluruh alam Wanhua, saya kemudian akan berkumpul kembali dan bertarung dengan Anda. Master Rilem berkata dengan acuh tak acuh. Tolong jangan salah paham, saya di sini hanya untuk mencari keadilan dari cucu saya. Dari awal hingga akhir, saya tidak berencana melakukan apapun ke alam Wanhua. Jin Moluo berkata, lalu mengapa menyerahkan tanah itu? Apakah kamu tidak perlu kompensasi? Tidak ada kompensasi. Jin Moluo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, Tuan alam, Anda belum lama berkuasa, Anda masih muda, dan tidak memahami situasi 10 ribu alam, itulah sebabnya Anda begitu impulsif, bukan? Tidak mengerti konsekuensi dari memulai perang. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Singkatnya, tidak mungkin menyerahkan tanah dan menyerahkannya. Apakah Anda tidak ingin mencari keadilan dari kami? Kalau begitu ayo, mari kita lihat tinju siapa yang lebih besar. Tanpa menunggu Realm Master untuk berbicara, penguasa pohon raksasa di kejauhan mau tidak mau memuntahkannya. Suaranya yang dalam dan bergemas segera meledak, menyebabkan orang-orang di dunia pedang merasa pusing. Meskipun sikap Jin Moluo tegas, sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa Jin Moluo masih tidak ingin bertarung dengan Realm Master. Lagi pula, orang-orang saat ini sama sekali tidak dapat melawan Realm Master, jika dia tahu bahwa Realm Master sudah siap, dia tidak hanya akan membawa beberapa orang ini. Melihat situasi semakin tegang, Su Yun mengerutkan kening, dia berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat dan berkata kepada Realm Master, Realm Master, karena pihak lain ada di sini untuk kita, saya pikir kita harus meninggalkan Wanhua Realm sesegera mungkin, baru setelah itu kita dapat menyelesaikan krisis di Wanhua Realm. Mendengar itu, Realm Master menggelengkan kepalanya, membunuh Hukian Mei untuk membalaskan dendam Xiao Huailin hanyalah sebuah alasan, tujuan sebenarnya mereka masih Wanhua Realm, tetapi tidak ada gunanya kalian berdua tinggal di sini, kalian bukan dari Wanhua Realm setelah semua, lebih baik bagi anda untuk pergi dengan cepat, saya akan membiarkan Yang Lang membawa kalian ke Gunung Linglong, kalian pergi dari tempat gelap dan kembali ke dunia bela diri tertinggi, dunia bela diri tertinggi dipenuhi dengan orang-orang yang kuat. Bahkan orang-orang di dunia pedang tidak berani main-main di sana, kalian bisa pergi sekarang. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, tanpa ragu, dia menarik Hukian Mei dan pergi. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Meskipun Realm Master telah memperlakukannya dengan baik, dia telah meminta bantuan dalam duel, jadi dia tidak perlu bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, dia tidak dalam kondisi yang baik. Yang Lang, Tuan Alam, bawahanmu ada di sini. Cepat bawa Su Yun dan Hukian Mei ke Gunung Linglong, dan pimpin mereka ke celah spasial yang mengarah ke dunia bela diri tertinggi. Biarkan mereka pergi, apakah kamu mengerti? Iya pak. Yang Lang menganggup, dan berkata kepada Su Yun dan Hukian Mei, ikuti aku. Dengan itu, dia melompat dan terbang ke belakang. Melihat itu, Su Yun dan Hukian Mei segera mengikuti dan terbang keluar. Namun, saat mereka berdua hendak terbang, teriakan ledakan datang dari dunia pedang. Iblis Rubah, apakah kamu ingin melarikan diri? Jangan pergi. Saat suaranya jatuh, dia melihat seberkas cahaya kemasan menyerangnya, dan niat membunuh yang dingin menggigit bertiup ke arah Su Yun dan Hukian Mei seperti angin dingin. Memutar kepalanya untuk melihat, Jin Moluo benar-benar bergegas tanpa membedakan antara benar dan salah. Melihat itu, Su Yun dengan cemas mengeluarkan pedang mautnya untuk memblokir Jin Moluo, sementara tongkat besi aneh Jin Moluo sudah menyerang. Kedua senjata bertabrakan, menyebabkan ledakan keras, Jin Moluo diblokir, tetapi Su Yun dikirim terbang oleh kekuatan mengerikan yang meledak dari tongkat besi, langsung jatuh ke tanah, dan ketika dia berdiri, dia meludahkan beberapa suap. Darah. Kakak laki-laki. Melihat itu, Hukian Mei sangat cemas, dia dengan cemas bergegas membantu Su Yun, dan segera menyalurkan ki ke tubuhnya. Saya baik-baik saja. Su Yun terbatuk beberapa kali, mendorong tangan kecil Hukian Mei, dan berdiri dengan pedang kematian. Jin Moluo dihadang oleh Su Yun, dan langsung diserang oleh Rilem Master. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya yang terjalin di udara selama beberapa saat, dan kemudian berpisah ke kiri dan ke kanan. Rilem Master berpakaian hijau, niat membunuhnya berkelebat, wajahnya yang cantik diselimuti embun beku. Dia tidak ragu lagi, juga tidak membuang waktu lagi untuk berbicara. Saat Jin Moluo bergerak, dia sudah membuat keputusan. Menyerang. Basmi orang-orang di dunia pedang, jangan biarkan satu pun hidup, bunuh. Suara jernih Rilem Master keluar, dan seluruh pasukan Rilem Tri gempar. Pasukan besar di tanah semuanya terbang ke udara, dan bergegas menuju orang-orang dunia pedang di depan gerbang alam seperti gelombang hijau. Membunuh. Orang-orang di dunia pedang tidak mau kalah, mereka meraum dan bergegas maju. Tim di kedua sisi meletus dengan teknik mendalam yang indah dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya, api merah, air biru, aura jahat hitam, gas beracun hijau, meteorit abu-abu, dan sebagainya. Teknik mendalam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia, pemandangannya sangat kacau, tanah bergetar hebat, dan kehampaan bergetar tanpa henti. Dalam sekejap, semua bunga dan pepohonan di sekitar gerbang alam berubah menjadi abu. Langit menjadi gelap, seolah-olah itu adalah akhir dunia. 644. Orang-orang dari alam wanhua jelas memiliki keuntungan dalam jumlah, pertempuran besar meletus, kedua belah pihak hanya bertarung kurang dari satu batang dupa, orang-orang di dunia pedang sudah tidak dapat bertahan, dan menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mengaum. Raungan marah lainnya terdengar. Penguasa pohon memimpin makhluk alam wanhua yang tak terhitung jumlahnya dan menerkam. Tubuh besar tuan pohon, yang tidak jauh lebih lemah dari raksasa tulang iblis, memberikan perasaan yang sangat menindas. Ketika dia mendekat, hampir tidak ada cahaya di sini, cabang-cabangnya yang lebat memanjang tanpa batas, berubah menjadi banyak duri pohon yang tajam, menyerang orang-orang di dunia pedang. Cabang-cabang yang panjang dan menakutkan itu seperti tanaman menjalar yang menutupi dinding, padat dan menutupi langit. Melihat itu, Star Sword Soverein dan Dao Sing bergegas menuju Trilord bersama. Keduanya menggunakan teknik pedang mereka yang mempesona, berniat untuk memaksa mereka mundur. Qin Wenrong dan Rong Muke bertarung bersama, kedua belah pihak bertarung sampai mati. Semua jenis mantra yang terfragmentasi menyilaukan mata. Gerbang alam yang awalnya teratur, tiba-tiba dilemparkan ke dalam kekacauan karena kepergian Su Yun dan Hukian Mei. Kalian berdua, cepat pergi, Jin Moluo pasti sudah melihat bahwa kalian berdua sedang bersiap untuk pergi, itu sebabnya dia bergerak, jika kalian berdua terus tinggal di sini, aku khawatir hidupmu akan berakhir. Bahaya! Yanglang berteriak dengan cemas pada Su Yun dan Hukian Mei. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, dan segera menarik Hukian Mei pergi. Namun, saat mereka bertiga terbang di udara, dua sosok lagi bergegas mendekat. Niat membunuh yang melonjak menyerang mereka. Itu adalah Xiao Chang Tian dan wanita Phoenix. Su Yun, siluman rubah. Anda membunuh anak saya, dan Anda masih ingin melarikan diri. Serahkan hidupmu. Ekspresi Phoenix Lady terdistorsi, dia meraung ke arah Su Yun dengan wajah menyeramkan, dan saat dia berbicara, dia sudah bergegas. Melihat itu, Yanglang mengeluarkan cabang pohon seperti harta ajaib, dan menyambut wanita Phoenix. Kultivasi Yanglang tidak biasa, dia mulai bertarung dengan Phoenix Lady. Namun, Xiao Chang Tian yang lain tidak sederhana, dia menatap Su Yun dengan dingin, dan mendengus, pedang raksasa di belakangnya terbang ke udara, dan setelah bergoyang di udara, dia menangkapnya dengan kuat. Meskipun kamu telah memperoleh warisan dari leluhur pedang tanpa batas dan telah memahami seni pedang tanpa batas, tetapi, ini tidak dapat mengubah apapun. Su Yun, hari ini, aku akan bersaing denganmu, dan biarkan aku mengalami seni pedang tanpa batas yang dirumorkan, dan bagaimana kuat itu. Xiao Chang Tian berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan mengatakan itu, pedang yang berat dan besar itu menebas ke arah kepala Su Yun. Pedang itu sangat berat, tapi dia memegangnya dengan satu tangan. Saat pedang itu jatuh, itu seperti puncak gunung. Tiba-tiba putus dan jatuh dari langit. Perasaan berat itu menyebar ke udara menuju Su Yun. Itu membuatnya sulit bernafas, dan seolah-olah aliran energi yang dalam di tubuhnya telah tertahan. Melihat itu, Su Yun mengatupkan giginya dan menggunakan pedang kematian untuk memblokir. Sial. Pedang kematian hitam pekat berbenturan dengan pedang besar Xiao Chang Tian, tapi masih belum bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tubuh Xiao Chang Tian hanya bergoyang sedikit, sementara Su Yun gemetar hebat. Setelah dia mendarat di tanah, dia dengan cepat mundur, dan hampir jatuh ke tanah. Melihat itu, Hu Qian Mei dengan cemas mendukung Su Yun. Kondisi Su Yun saat ini sudah sangat memprihatinkan. Sebelumnya, dia telah bertarung dengan sengit di Gunung Linglong, dan kemudian dengan gila-gilaan bergegas ke sini untuk melawan dua ahli dari Cloud Heavenly Palace. Konsumsi ki yang dalam tidak sedikit, jika bukan karena dukungan, benih wanhua, di tubuhnya, Su Yun sudah lama jatuh ke tanah karena kelelahan. Su Yun mengerti bahwa jika dia terus berselisih dengan Xiao Chang Tian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, dia hanya bisa berlari, dan tidak melawannya. Segera, dia menarik Hu Qian Mei dan mundur, pada saat yang sama, lengannya bergerak sedikit, ki yang dalam diaktifkan, dan sambaran petir segera jatuh dari langit yang gelap, menghantam di depan Xiao Chang Tian. Ledakan. Raksasa tulang iblis raksasa dan agung muncul sekali lagi. Raksasa itu berdiri di depan Xiao Chang Tian, menatap orang seperti semut di depan kakinya, dia segera mengayunkan tinjunya dan menabraknya. Su Yun dan Hu Qian Mei mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Chang Tian menghindari tinju raksasa itu dalam sekejap, menatap Su Yun yang melarikan diri dengan cepat, dia mendengus. Berlari. Huff, apakah aku bisa memaksa alam Wan Hua untuk menyerahkan wilayah atau tidak adalah satu hal, tapi hari ini, aku harus membuatmu membayar dengan nyawamu untuk putraku. Xiao Chang Tian menggeram, suaranya meledak keluar, dia tiba-tiba menghilang ke udara, dan ketika dia muncul lagi, Su Yun hanya melihat pedang raksasa seberat gunung kecil, menebas ke arahnya. Dia buru-buru melompat mundur. Pedang besar itu menghantam tanah dengan keras, membelah tanah yang sudah penuh bekas luka menjadi berkeping-keping dan menghancurkannya berkeping-keping. Wajah Su Yun menjadi dingin, dia menatap pedang besar itu, dengan cepat berpikir sejenak, lalu berkata kepada Hu Qian Mei yang ada di sampingnya, Qian Mei, aku akan menahan Xiao Chang Tian, kamu mengambil kesempatan untuk lari. Saya berlari, bagaimana mungkin? Sudut mulut Hu Qian Mei sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman aneh, kamu ingin aku meninggalkanmu sendirian, aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Bagaimana kamu menjadi begitu bodoh? Su Yun menggelengkan kepalanya, target balas dendam pihak lain adalah kamu, jika kamu pergi, bukankah aku akan aman? Kaka, apakah menurutmu meskipun aku pergi, Xiao Chang Tian ini masih akan membiarkanmu pergi? Jika saya percaya Anda, saya akan menjadi orang yang bodoh. Anda, baiklah, baiklah, kakak, karena kamu bersih keras, aku akan menyetujuinya. Hu Qian Mei tiba-tiba tertawa. Su Yun terkejut, saat ini, dia tidak bisa menerima sikap aneh Hu Qian Mei, tapi karena dia setuju, itu wajar untuk yang terbaik. Dia menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena itu masalahnya, kamu harus berhati-hati, sisi barat daya memiliki paling sedikit orang, kamu dapat pergi dari sana, aku akan melindungimu, kamu harus tahu bagaimana menuju ke Linglong. Gunung, kan? Setelah Anda pergi ke Gunung Linglong, Anda dapat membelanjakan uang untuk meminta seseorang membawa Anda ke dunia bela diri tertinggi, dan kita akan bertemu di sana. Saat Su Yun berbicara, dia mendesak raksasa tulang iblis untuk bergegas menuju pedang raksasa itu. Dia ingin mengeluarkan kartu koin yang dalam dari tas luar angkasa dan memberikannya kepada Hu Qian Mei, tetapi saat dia melepaskan tangan kecil Hu Qian Mei dan hendak mengeluarkan kartu itu, mulut kecil Hu Qian Mei yang lembut sedikit melengkung, dan dia bergegas menuju pedang besar seperti angin puyuh. Su Yun terkejut. Kaka, apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Jika saya benar-benar melarikan diri, Xiao Chang Tian pasti akan menangkap Anda dan memaksa Anda untuk memberitahu saya di mana saya berada. Kau ingin aku pergi sendiri? He he, itu tidak mungkin. Jika Anda ingin pergi, pergilah bersama. Saat suaranya memudar, cahaya kemasan bersinar terang. Seekor naga emas yang agung terbang keluar dan melilit pedang besar itu. Naga emas itu sangat ganas saat menerkam ke arah bilah pedang. Namun, pedang besar itu sangat tajam. Saat naga emas mendekat, bila pedang mulai berputar dengan cepat, lapisan pedang ki yang menakutkan menebas ke segala arah. Saat naga emas hendak mendekat, ia diserang oleh pedang ki yang menakjubkan, dan seluruh tubuh naga raksasanya mulai redup. Tubuh halus Hu Qian Mei mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi, tenggorokannya terasa manis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat itu, mata Su Yun memerah, ekspresinya cemas, dia segera mendesak raksasa tulang iblis untuk bergegas maju, bertarung dengan pedang besar itu. Xiao Chang Tian sudah tidak terlihat, hanya pedang besar aneh yang terbang, seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi satu dengan pedang besar itu. Raksasa tulang iblis bergegas menuju pedang besar itu, kedua tinjunya dengan keras memukul pedang besar itu, menyebabkan pedang yang berat itu berdengung, pedang besar yang sombong yang akan menghancurkan naga emas itu akhirnya menahan diri dan mulai mundur. Oleh karena itu, keduanya bekerja sama, yang satu mendesak naga, yang lain mendesak raksasa tulang iblis, dan bekerja sama untuk mengepung dan memusnahkan Xiao Chang Tian. Hu Qian Mei berada di tahap kelima dari Master Roh Langit, kultifasinya tidak biasa, tapi dia sudah terluka, dan tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatannya. Meskipun Su Yun memiliki harta sihir yang aneh, kultifasinya tidak dianggap tinggi, dan setelah pertempuran sengit sebelumnya, dia sudah berada di ujung tali, jadi bahkan jika mereka berdua bekerja sama untuk menyerang Xiao Chang Tian, itu akan menjadi sulit bagi mereka untuk menang. Harus diketahui bahwa Xiao Chang Tian juga merupakan eksistensi di puncak Master Roh Langit, kultifasinya setidaknya pada tahap ke-9 atau ke-10 dari Master Roh Langit, dan sebelumnya, dia telah menunggu kelelahannya, dia penuh energi, dan sekarang mereka bertarung, mereka berdua jelas bukan tandingannya. Tentu saja. Raksasa tulang iblis dan naga emas bekerja sama untuk mengelilingi dan menekannya untuk sementara waktu, tetapi mereka hanya bisa memaksa pedang besar itu untuk mundur, dan tidak mengalahkannya. Pedang besar itu tampaknya menjadi tidak sabar. Itu berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih besar. Itu bahkan lebih megah dari gunung, sebanding dengan gerbang alam yang besar. Setelah itu, pedang besar itu terbang ke udara dan berdiri tegak di langit. Setelah berputar beberapa kali, dia jatuh dan menebas lurus ke arah mereka. Suyun, siluman rubah, hari ini adalah hari pengorbananmu. Dari dalam gridswet, teriakan dingin Xiao Chang Tian keluar. Orang yang bau, tidak pasti siapa yang akan mati. Hu Kian Mei mengatupkan giginya, menopang tubuhnya yang terhuyung-huyung, melihat pedang besar yang jatuh dari langit, dia tiba-tiba berteriak, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan, mengarahkan naga emas itu lurus ke arah pedang besar itu. Mengaum. Naga emas meraung saat ia dengan liar menari-nari di tubuh rampingnya dan menyerbu ke depan. Kekuatannya luar biasa, seperti sambaran petir kemasan. Pedang dan naga bertabrakan dan meledak di udara. Sejumlah besar cahaya menyebar ke segala arah seperti kembang api. Namun, situasi antara pedang besar dan naga emas benar-benar berbeda. Ledakan keras terdengar. Gridswet mengikuti momentum dan turun, tak terbendung. Tubuh Hu Kian Mei bergetar sekali lagi, wajahnya yang kecil seputih kertas, tanpa sedikitpun darah. Dia terhuyung-huyung, dan kemudian jatuh ke tanah, Ki yang dalam di tubuhnya dengan panik menghilang, dia sudah terluka parah, dan tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Kian Mei Teriak Su Yun dengan cemas. Dia dengan cemas mendesak raksasa tulang iblis untuk bergegas menuju pedang besar itu, sementara dia sendiri berlari menuju Hu Kian Mei. Meskipun naga emas tidak bisa bersaing dengan pedang besar itu, itu masih bisa meredam sebagian besar kekuatan pedang besar itu. Ketika raksasa tulang iblis mendekati pedang besar itu, ia segera mengulurkan tangannya dan meraih tubuh pedang raksasa itu, melakukan yang terbaik untuk melawan. Tubuh pedang besar itu bergetar sedikit, dan lengan tebal raksasa tulang iblis itu juga gemetar hebat. Mengandalkan kekuatannya, pedang besar itu bukan tandingan raksasa tulang iblis, tetapi kekuatannya beberapa kali atau bahkan puluhan kali lebih kuat dari Su Yun. Bagaimana kultifator Sky Spirit Master tahap ke-10 dapat bersaing dengan kultifator Sky Spirit Master tahap ke-3? Su Yun juga sangat menyadari hal ini. Dia mengerti bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hari ini akan menjadi akhir dunia. Segera, dia tidak ragu dan mengaktifkan tekniknya lagi, menggunakan semua kekuatannya yang tersisa. Krune di lengannya berkedip terus-menerus, setelah itu, sejumlah besar petir turun dari langit. Dong, 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 dong. Beberapa suara keras terdengar, setelah itu, beberapa sosok raksasa muncul di samping Su Yun. 645 Ketika penggarap roh bertarung, semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak yang menghancurkan bumi, dan pertempuran antara penggarap roh akan semakin menghancurkan bumi. Misalnya, pertempuran antara Realm Tree dan Cloud Heavenly Palace, All Empty Sek dan Swordsman Ships Eking Sek jarang terjadi di myriad realms. Pertempuran semacam ini biasanya akan menyebar ke alam yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan banyak orang terkejut, dan dampaknya juga luar biasa. Dalam pertempuran semacam ini, ada segala macam teknik yang aneh dan mempesona. Namun, untuk Su Yun memanggil tujuh peralatan boneka dengan aura yang lebih kuat dari miliknya, itu benar-benar mencengangkan. Kenam raksasa itu muncul dan bergegas menuju pedang besar itu, membantu raksasa yang berjuang melawan pedang besar itu. Namun, Su Yun telah memanggil tujuh raksasa dalam satu tarikan nafas, dan kekuatan profound yang tersisa di tubuhnya telah benar-benar habis. Dia merasa pusing, dan tubuhnya merasakan kekurangan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi ini, akan sangat sulit untuk menggabungkan tujuh raksasa tulang iblis menjadi satu dan memanggil roh tulang iblis. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, memeluk Hukian Mei, dan mengaktifkan kekuatan sakti untuk terbang ke langit. Begitu dia bergerak, pedang besar di sisi lain bereaksi. Su Yun, jangan pergi! Suara Xiao Chang Tian keluar, pedang besar itu ingin menyingkirkan ketujuh raksasa yang mengganggu itu, dan bergegas menuju Su Yun. Tapi bagaimana raksasa ini bisa melakukan apa yang dia inginkan? Atau lebih tepatnya, bagaimana Su Yun bisa membiarkannya mendekat? Ketujuh raksasa semuanya mengulurkan telapak tangan raksasa mereka dan meraih bilah pedang dengan sekuat tenaga. Pedangki Xiao Chang Tian yang menakutkan meledak dari dalam bilah pedang, tetapi pedangki tidak dapat melukai raksasa sedikitpun. Kultifasi raksasa tidak bisa dianggap kuat, tetapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Terutama ketangguhan tubuh mereka, mereka begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan Xiao Chang Tian, pemimpin sekte dari semua sekte kosong, tidak dapat meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Bajingan Su Yun ini, karena dia bukan dari alam iblis sejati, aku bertanya-tanya keberuntungan macam apa yang dia peroleh untuk bisa mendapatkan warisan artefak yang begitu mengerikan. Jika item ini ada di tangan saya, seberapa baguskah itu? Memberikannya kepada anak ini akan menyianyiakan harta surgawi. Xiao Chang Tian mengatupkan giginya dan berpikir, dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan tangan raksasa itu, tetapi bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyeret raksasa itu ke depan, dia tidak dapat mengejar Su Yun yang berlari dengan sekuat tenaga. Chang Tian, di mana kedua pencuri itu? Pada saat ini, teriakan mendesak datang dari samping. Mendengar itu, Xiao Chang Tian yang bersembunyi di dalam pedang besar melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat wanita Phoenix yang memegang pedang emas bergegas mendekat, yang lang yang bertarung dengan wanita Phoenix sebelumnya sudah terbaring kedinginan. Tanah di bawah, kepalanya terbelah, darah mengalir ke mana-mana, dia telah lama mati, jiwanya telah menyebar ke udara, tetapi Phoenix Lady terlalu malas untuk menghancurkan jiwanya, apa yang paling ingin dia lakukan? Saat ini, adalah untuk membunuh Su Yun dan Hukian Mei, dan memenjarakan jiwa mereka. Phoenix Maiden, cepat dan kejar mereka. Kedua pencuri itu akan kabur. Xiao Chang Tian meraung. Wanita Phoenix terkejut, dia dengan cemas melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa Su Yun dan Hukian Mei telah terbang jauh ke Cakrawala, hanya menyisakan titik kecil. Ekspresinya menjadi dingin ketika dia mendengus, mengapa mereka berdua tidak dengan patuh menyerahkan diri. Apakah mereka masih berpikir untuk melarikan diri? Sungguh menggelikan. Longevity Celestial, tahan mereka. Aku akan pergi membunuh mereka. Dengan itu, Phoenix Lady maju selangkah dan terbang ke langit. Seperti embusan angin, dia mengejar Su Yun. Dia mengangkat pedang emas di tangannya dan mengarahkannya ke arah Su Yun. Dia melambaikannya beberapa kali dengan sekuat tenaga, hanya untuk melihat beberapa burung emas keluar dari pedangnya, membawa teriakan menakutkan saat mereka terbang menuju Su Yun. Ki tombak emas di belakangnya sangat padat, suara tombak beresonansi, menyebabkan kulit dan daging seseorang mati rasa. Su Yun menoleh untuk melihat, wajahnya berubah, dan segera mengelak ke samping. Setelah burung emas terbang lewat, mereka tidak langsung terbang ke kejauhan. Sebaliknya, mereka berbalik seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri, dan terus bergegas menuju Su Yun. Melihat itu, Su Yun tahu bahwa burung emas tidak mungkin menghindar, dalam ketidakberdayaannya, dia hanya bisa mencabut pedang mautnya dan melepaskan beberapa pedang Ki ke arah burung emas. Pedang Ki menyerang burung terbang itu dan segera meledakkannya. Namun, hanya dengan sedikit usaha, Phoenix Lady punya cukup waktu. Dia bergegas mendekat, mengangkat pedang emasnya dan menebas ke arah kepala Su Yun. Angin jahat bertiup, niat membunuh memenuhi udara. Su Yun dengan cemas memutar pedang kematian dan memblokir. Dong! Kedua pedang bentrok, menyebabkan ledakan. Seluruh tubuh Su Yun seperti peluru saat dia jatuh langsung ke tanah, menciptakan kawah besar. Kukian Mei yang berada dalam pelukannya juga terkena serangan itu, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Su Yun terengah-engah, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi tubuhnya sedikit bergoyang. Kaka, sepertinya kita akan mati bersama hari ini. Kukian Mei duduk di samping dan tertawa lemah. Bertahun-tahun ini, setelah mengalami begitu banyak, aku sudah lama menjadi acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati. Su Yun diam-diam menyimpan pedang kematian dan berubah menjadi pedang bintang teratai seputih salju, menatap dingin ke arah wanita Phoenix yang ada di udara. Namun, satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah musuh yang memprovokasiku. Bahkan jika aku mati, setidaknya aku akan menyeret mereka ke neraka bersamaku. Ekspresinya menjadi ganas. Kukian Mei terkejut, dia mengerutkan bibirnya dan berdiri. Dia mengeluarkan pedang pendek merah dari pinggangnya dan berkata dengan lembut, kakak, aku akan bertarung bersamamu. N. Su Yun tidak keberatan lagi, dan hanya mengangguk ringan. Arogan. Phoenix Lady secara alami mendengar kata-kata Su Yun. Dia berdiri dengan bangga di udara dan menatap mereka berdua, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Kalian dua semut bodoh berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Huff, kamu hanya mengejar kematian. Hari ini, saya akan memenjarakan jiwa Anda, menyiksa mereka, dan kemudian secara pribadi memurnikannya di depan roh putra saya untuk memberi penghormatan kepada roh putra saya di surga. Dengan mengatakan itu, wanita Phoenix segera mengangkat pedang emasnya dan dengan ganas berlari menuju Su Yun. Su Yun saat ini tidak memiliki banyak ki yang tersisa. Ketika ki yang dalam abis, tujuh raksasa tulang iblis tidak akan bisa bertahan lama, dan pada saat itu, Xiao Chang Tian pasti akan bergegas. Saat ini, belum lagi apakah dia bisa mengalahkan Phoenix Lady atau tidak, bahkan jika dia hampir tidak bisa menghadapinya, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Xiao Chang Tian, yang lebih kuat dari Phoenix Lady. Sepertinya dia akan mati di sini hari ini. Namun, bahkan jika dia mati, dia harus menyeret salah satu dari mereka bersamanya. Su Yun mengatupkan giginya, kedua tangannya memegang pedang bintang teratai, sebuah pikiran gila yang tak terkendali muncul di benaknya. Membunuh. Bunuh wanita Phoenix. Matanya merah darah, menatap lurus ke arah Phoenix Lady, dia mengaktifkan seni pedang bintang teratai dengan gila-gilaan, pedang seputih salju melepaskan cahaya berkilau dan mistis, mengikuti formasi pikiran Su Yun menginstruksikan sebentar itu mulai menjadi semakin intens, dan semakin mempesona. Merasakan perubahan pedang, Phoenix Lady terkejut, tapi dia tidak menyerah. Menurutnya, tidak peduli apa yang dilakukan Su Yun dan Hukian Mei, mereka hanya berjuang di ambang kematian. Tebasan bulan menyapu. Ekspresi Phoenix Lady tiba-tiba berubah, kekuatan yang dalam meletus, dan dengan tebasan, dia menebas Su Yun. Pedang emas itu tiba-tiba bertambah besar, meledak puluhan kali. Pedang ini sepertinya mampu membelah seluruh dunia menjadi dua, kekuatannya bisa dikatakan tak tertandingi. Melihat itu, wajah Su Yun tiba-tiba menjadi seram, tanpa sedikitpun rasa takut, dia menatap pedang besar yang turun, pedang bintang teratai di tangannya juga melaju ke depan tanpa mempedulikan hal lain. Satu putih dan satu emas, satu besar dan satu kecil, kedua pedang itu akan bertabrakan. Kekuatan mistik pada tubuh pedang bintang teratai mulai beriak, mengeluarkan aura misterius yang menembus tubuh pedang dan langsung menuju awan. Su Yun tidak tahu apakah serangan pedang ini akan berhasil, tetapi terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, dia mungkin akan lumpuh. Pemikiran untuk memaksa lawan mati dengan melompat level seperti ini tidak mungkin dilakukan saat ini, bahkan di antara pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai, hanya ada sedikit yang bisa melakukannya, dan tidak ada kondisi yang lebih keras. Dibandingkan Su Yun. Namun, selain pedang bintang teratai, Su Yun tidak punya pilihan lain. Pada titik ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Su Yun berpikir sinis, dia tidak berani ragu. Pedang bangga di langit. Tepat pada saat kritis ini, teriakan yang jelas tiba-tiba meletus dari atas langit. Teriakan ini dipenuhi dengan energi, memberikan perasaan menyegarkan yang membuat pikiran seseorang bergetar. Tubuh Phoenix Lady, Su Yun dan Hukian Mei tanpa sadar bergetar, dan gerakan mereka berhenti sejenak. Stagnasi semacam ini tidak dikendalikan oleh manusia, seolah-olah dipengaruhi oleh teriakan itu. Mengikuti kemunculan teriakan ini, pedang biru raksasa yang bahkan lebih besar dari raksasa tulang iblis meluncur keluar dari awan, dan mengayun ke arah wanita Phoenix dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat itu, Su Yun segera menarik kembali gerakannya, dan dengan cemas mengelak ke belakang bersama Hukian Mei. Hah! Phoenix Lady menjadi pucat karena ketakutan, dia segera memutar pedangnya dan menebas pedang besar biru itu. Namun, saat pedang emasnya menyentuh pedang besar berwarna biru, pedang besar itu segera meledak dan berubah menjadi pedang panjang kecil yang memenuhi langit. Mereka mengelilinginya seperti belalang. Pedang tajam ini semuanya sangat tajam. Mereka mengelilinginya dan mencoba yang terbaik untuk menebasnya. Dalam sekejap, ribuan hingga puluhan ribu bekas luka pedang muncul di tubuh Phoenix Lady, dan seluruh tubuhnya menjadi berlumuran darah. Kekuatannya yang dalam segera menghilang, dan dia berteriak dengan sedih di tengah pedang. Hu Kian Mei tertegun. Su Yun sangat gembira, dia dengan cemas melihat ke langit, hanya untuk melihat seberkas cahaya terbang, dan langsung mendarat di depan Su Yun. Cahaya menghilang, dan leluhur pedang tanpa batas berambut putih muncul di depan Su Yun. Nenek moyang pedang. Su Yun memanggil. Su Yun, aku terlambat. Apakah kamu baik-baik saja? Leluhur pedang tanpa batas memandang Su Yun dan berkata. Murid baik-baik saja. Su Yun berkata dengan gembira, terima kasih leluhur pedang atas bantuanmu kali ini. Hei, kamu muridku. Jika kamu diintimidasi, bagaimana mungkin aku tidak bergerak? Leluhur pedang tanpa batas berkata, dia kemudian menoleh dan menatap wanita Phoenix yang sedang dimakan dan disiksa oleh sekelompok pedang. Dia mendengus, mengangkat tangannya, dan jutaan pedang kecil segera menghilang tanpa jejak. Phoenix Lady, yang berlumuran darah, segera jatuh ke tanah. Dia terengah-engah, dan dalam keadaan menyesal, terluka parah. Adegan seperti itu benar-benar mengejutkan Su Yun dan Hu Kian Mei. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu seberapa kuat Phoenix Lady? Sebelumnya, Phoenix Lady masih penuh energi dan ingin membunuh mereka berdua, tapi sekarang, hanya dengan satu gerakan dari leluhur pedang tanpa batas, dia lumpuh. Seberapa kuat leluhur pedang tanpa batas? Yang di depannya hanyalah salah satu dari jiwanya. Su Yun menghela nafas dalam hatinya. Kakak, siapa dia? Hu Kian Mei menutupi dadanya, satu tangan diam-diam menarik pakaian Su Yun, dan bertanya dengan suara gemetar. Seberapa menakutkan ahli yang tiada taranya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli yang begitu kuat di puncak dunia. Untuk beberapa alasan, meskipun orang di depannya tidak memiliki permusuhan, hanya dengan melihatnya, dia merasa kulit kepalanya mati rasa, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia adalah leluhur pedang sekte pedangku, leluhurku. Su Yun menghibur Hu Kian Mei dan berkata sambil tersenyum. Jadi begitu, Hu Kian Mei menundukkan kepalanya, dia masih sangat ketakutan. Su Yun, kalian berdua cepat duduk dan sembuhkan luka kalian, terutama Su Yun, cepat hapus aktifasi seni pedang bintang teratai. Jangan melukai kultivasi kalian sendiri, serahkan sisanya padaku. Leluhur pedang tanpa batas menoleh dan berkata kepada Su Yun dengan serius. Su Yun mengangguk, tanpa ragu, dia duduk bersila. Melihat itu, leluhur pedang berbalik dan berjalan menuju Phoenix Lady yang terbaring di tanah. Terima kasih telah menonton!